Keren banget cara mematikan iPhone yang layarnya tidak bisa disentuh Mungkin ngeheng atau seperti apa ya Sebelum iPhone kalian ngeheng sebaiknya atur dulu ya Supaya kita bisa matikan iPhone kita tanpa menyentuh layar Oke 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 yang pertama Kita pergi ke shortcut dulu Atau dalam bahasa Indonesia nya pintasan Nah jadi kalian harus menambahkan pintasan ini Ke HP kalian Kok bisa punya pintasan matikan iPhone tanpa tombol power bang Ya ini saya udah membuat sendiri teman-teman Saya custom pintasan sendiri menggunakan URL Sehingga saya bisa matikan iPhone tanpa tombol power Udah saya jelaskan di video sebelumnya ya Cara membuat pintasan untuk shutdown ya Silahkan kalian tonton Nah setelah itu udah ditambahkan kita ke langkah selanjutnya Kalau kalian mau pintasannya saya nanti bagikan ke deskripsi kok teman-teman linknya ya Nanti kalian tinggal download kan Pokoknya kalian tinggal download saja pintasannya dan tambahkan ke shortcut HP kalian Nah kalau sudah kita ke pengaturan teman-teman Kita pengaturan Habis ke pengaturan kita pergi ke aksesibilitas Boom Setelah pergi ke aksesibilitas Kita mencari yang namanya kontrol suara Nah nih Boom Jadi dengan kontrol suara kita bisa memberikan perintah ke HP kita dengan suara Bahkan bisa mematikan iPhone kita dengan jarak jauh Tanpa disentuh Tanpa tombol power Dan pokoknya the best ya Bahasanya disini hanya ada bahasa Inggris aja teman-teman Jadi Indonesia nggak mendukung Kita langsung aja aktifkan Atur kontrol suara Lanjutkan Selesai Ini kontrol suaranya sudah aktif Kita ingin kembali ke rumah Atau ingin kembali ke home Tadi apa panduannya Kita harus ngomongin Go home Atau go back Oke Go home Nah kembali langsung ya Oh iya untuk munculkan shortcut di screen home ini Gimana caranya Untuk memunculkan shortcut di menu utama Caranya kita pergi ke pintasan Habis itu kita klik Yang titik 3 atas ini Habis itu kita klik yang informasi ini ya teman-teman ya Kita klik Kita tekan habis itu tambahkan ke layar utama Udah gitu aja teman-teman Nanti muncul disini ya Kalau untuk ngasih perintah suara itu cukup dengan Show number Nah terus Angka 24 Apa 24 Nah habis itu kita show number lagi Show number Nah kita berarti Untuk mematikannya Kita Ngomong angka 1 ya Tapi dengan bahasa Inggris Jangan teman-teman ya Kita Jangan kayak gitu Nanti mati beneran iPhone saya Wuh Akhirnya guys Itu Itu dia guys Cara mematikan iPhone Jarak jauh Tanpa touch screen Tanpa kita menyentuh Pokoknya sudah bisa mati Luar biasa sekali Ya sudah itu aja Tutorial dari saya Semoga saja bermanfaat Jangan lupa klik subscribe Dan like channel ponsel kelas Karena channel ini berisi tentang informasi Tanpa bahasa basi Langsung ke intinya Jadi kalian Hemat kuota Bye 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 Bye